Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini materi kita kita lanjutkan ya materi hari ini adalah tentang motor ya motor ya motor ya nanti kita belajar mengenai jenis-jenis motor seperti apa diantaranya motor DC kemudian motor stepper kemudian motor servo yang sering kita pakai dalam tugas akhir KTI untuk membuat alat hari ini kita akan masih belajar teori jadi minggu depan insyaallah kita akan belajar praktiknya praktiknya langsung baik kita lanjut saja untuk motor secara prinsip secara kerjanya ya jadi motor itu sebenarnya di dalamnya ada dua kubat kompor ya ada stator dan rotor nah kalau kita belah motornya buka ya yang stator itu yang mana stator itu biasanya kalau kita lihat yang di sampingnya ada magnet-magnet kelilingnya nah itu sebenarnya stator ya sedangkan yang rotor adalah yang yang berputar ya yang berputar mekaniknya sehingga nanti kenapa dia bisa berputar karena ada tinggal ya gaya-gaya listrik sehingga motor itu bisa berputar oke nah itu salah satu prinsip dari motor ya jadi di dalamnya ada stator dan rotor oke nah sekarang kita belajar dulu motor DC ya nah ini motor DC saya buat dulu motor DC motor DC nah motor DC cara kerjanya bagaimana nah motor DC biasa kalau kita lihat seperti motor eh dinamo ya motor dinamo motor yang di dalamnya hmm pastinya motor itu dia berputar ketika diberikan dengan DC seperti motor dinamo ya nah motor di motor itu ada yang tengahnya kecil terus dia bisa berputar ya misalnya motor dinamo ada yang motor dinamo utaminya ya kita bisa kalau mau putar ya kasih tengah 3 volt itu sudah bisa berputar ya nah tergantung spesifikasi dari arusnya tidak semua motor DC bisa diputar dengan tegangan yang kecil ya ada juga ada juga motor DC yang harus diputar dengan 12 volt dan 25 volt yang mempengaruhi adalah arus listriknya ya arus ya jadi arusnya nah oleh karena itu semakin tinggi tegangan dari tegangan dari tegangan motor ya maka perlu yang namanya rekor motor ya karena apa biasanya dari sumber catur daya itu tidak memiliki arus yang kecil ya misal dari mikrocontroller ya hubungkan ke motor kalau langsung ke motor itu kalau masih seperti motor taminya motor dinamo ya masih bisa terputar ya cuma kalau motornya yang sudah harusnya besar ya yang harusnya besar maka dia harus butuh yang namanya driver nah salah satu fungsi driver disitu adalah untuk menguatkan arus nah contoh driver yang menguatkan arus menggunakan komponen transistor ya ada juga menggunakan komponen IC ya jadi fungsinya disini transistor untuk menguatkan arus sehingga nanti arusnya besar sehingga nanti motornya bisa berputar karena jika tanpa transistor ini maka motor ini tidak akan bisa berputar oke ada juga yang seperti ini ya kalau kita biasa lihat motor DC ya jadi motor DC selain arah selain kecepatan ya kecepatan putarnya nah motor DC juga bisa berubah arah ya jadi arah kanan dan arah arah kiri atau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam kalau maka perlu dibuatkan namanya penguat driver yang bisa memutar ke kanan dan ke kiri nah ini namanya rangkaian yang ada 4 transistor seluruh hybrid ya jadi dia hybrid dimana dia bisa memutar motor ke arah searah jarum jam dan kelawanan arah jarum jam ya prinsip kerjanya adalah dimana kalau transistor kita mau motor ini berputar searah jarum jam maka motor ini harus konsisten disini positif disini negatif ya disini positif kita berikan sinyal positif di sebelah kiri dan di sebelah kanan negatif nah untuk memberikan sinyal positif disini maka transistor P1 yang harus on ya sehingga nanti pada saat on yang 12 volt akan masuk ke sini ya 12 volt arus 12 volt dengan 12 volt akan on kesini sehingga dia menerima positif nah untuk menerima negatif disini maka yang on arus adalah key 4 ya key 4 pada saat ini key 4 on maka negatif akan masuk kesini nah oleh karena itu pada saat positif disini negatif maka motor DC akan berputas searah jarum jarum jam jadi key 1 yang on key 4 yang on key 3 yang off key 2 yang off nah itu syarat supaya motor ini berputas searah jarum jam nah supaya dia berlawanan jarum jam sebaliknya maka disini harus menerima positif di sebelah kanan di sebelah kiri harus menerima negatif caranya adalah transistor disini kalau mau menerima positif maka key 2 yang harus on nah kalau mau disini menerima negatif maka key 3 yang harus on sehingga key 2 on key 3 on key 1 off ke 4 off seperti itu prinsipnya caranya memberikan supaya on off dengan memberikan perusahaan high sama low contoh misal saya mau berlawanan aru jarum jam tadi key 2 yang harus on key 3 yang harus on supaya on saya berikan transistor 2 inputnya disini adalah sinyal 1 disini juga saya berikan sinyal 1 supaya key 1 mati maka transistor ini yang pertama saya berikan sinyal 0 key 4 saya berikan sinyal 0 begitu pun kalau kita mau berlawanan jarum jam yang on adalah key 1 dan key 4 supaya key 1 on maka transistor yang ini saya berikan sinyal high atau 1 transistor ini saya berikan sinyal high atau 1 dan key 3 dan key 2 off menghasil berikan 0 dan 0 seperti itu prinsip dari mengatur arah dan kecepatan motor motor base oke nah itu tadi seperti ini prinsip kerjanya ya ya tadi saya jelaskan jika searah jarum jam maka kita berikan disini 0 kemudian disini on ya 1 disini 0 disini 1 ya sehingga nanti motor searah jarum jam jika berlawanan rujar-rujam yang aktif adalah key 2 dan key 3 yang key 1 0 key 4 0 ya seperti itu oke nah selain menggunakan transistor juga menggunakan biasanya IC driver salah satunya adalah IC L293D nah ini yang umum dipakai nah prinsip kerjanya adalah sama ya kalau kita lihat sama cuma tinggal kita mengatur nanti di microcontrollernya ya contoh ini dalam 1 IC terdapat 2 motor yang bisa di drive drive ya atau di control jadi O1 O2 1 motor O3 O4 1 motor jadi bisa 2 motor dengan menggunakan IC ini kita bisa men-drive 2 motor ataupun 1 saja bisa contoh saya mau drive motor yang di O1 O2 maka IN1 IN2 IN2 nah ini ada caranya ya caranya itu adalah dengan memberikan pulsa seperti ini ya misal IN1 kalau saya mau motornya berlawanan jarum jam maka IN1 ya IN1 disini saya berikan sinyal 0 kemudian IN2 saya berikan sinyal 1 maka motor ini yang di motor ini akan searah jarum jam nah kemudian jika motornya mau berlawanan jarum jam maka sinyal disini saya berikan 1 sinyal yang di IN2 saya berikan 0 maka dia akan berlawanan jarum jam nah untuk PDM4 ini adalah PLM nya jadi motor DC ini untuk di microcontroller supaya dia untuk mengatur kecepatannya dari lambat sedang cepat kita bisa mengatur mengalui pin enable dari pin L2 193D dengan cara meng-drag dengan push-up PWM push with modulation seperti itu oke sekarang saya itu untuk motor untuk waktu punya di depan kita coba oke selanjutnya teori motor stepper nah motor stepper berbeda dengan motor DC DC dia berputarnya secara kontinitas kalau stepper berputar secara step by step derajat per derajat nah penggulannya adalah motor stepper ini mempunyai toks yang lebih besar sehingga dia bisa apa namanya memutar beban yang besar dia juga membutuhkan yang namanya driver nah untuk pengontrolannya berbeda dengan motor DC berbeda dengan motor-motor DC nah cara pengontrolannya sebelum kita bagaimana cara pengontrolannya kita harus mengatakan dulu jenis-jenis dari motor motor stepper motor stepper motor stepper itu ada dua ada yang dipolar dan bipolar nah kemudian berdasarkan pergerakannya terbagi dua lagi adalah step dan full full step nah unipolar maksudnya input yang diberikan cukup ada dengan satu pin dengan satu-satu arah jadi satu pin saja kalau unipolar kalau unipolar input yang diberikan yang menggunakan dua pin dengan dua arah artinya dia bisa arah kanan atau arah sarung jam dan berlawanan jarum jarum jam kalau ini hanya satu arah saja seperti itu oke nah ini contoh menurut pergerakannya ada full step nah full step itu artinya jika saya mau dia full step dari dari empat berputar ke sini terus ke tiga terus ke dua kemudian ke satu langsung ya dia langsung secara cepat begitu stepnya tidak step antara empat dan tiga tiga dan dua dua dan satu satu dan empat maka caranya adalah dia memberikan step pertama itu di empat kita langsung memberikan pulsa satu tiga dua satu yang tiga dua satu itu kita kasih 0-0-0 ya seperti itu kemudian selanjutnya jika kita langsung mau ke tiga maka kita berikan 0-1-0 kemudian kalau kita mau langsung step ke dua langsung kita berikan pulsa 0-0-1-0 kemudian kita kalau mau langsung ke satu dia berputar jadi satu langsung ke satu jadi dia kita kasih atau dari dua ke satu kita kasih 0-0-1 seperti itu oke kalau step berbeda jadi stepnya agak panjang jadi dia dari empat ke tiga dia ada antara empat dan tiga ini makanya caranya adalah untuk yang pertama kita kasih 1-0-0 kemudian step antara empat dan tiga motornya sudah diantara ini kita berikan sinyal 1-1-0-0 kemudian pada saat dia mau ke tiga kita berikan 0-1-0-0 pada saat antara tiga dan dua perantara kita kasih 0-1-1-0 nah selanjutnya pada saat jadi dua kita kasih 0-0-1-0 pada saat diantara dua dan satu kita pulih pulsa 0-0-1-1 seperti itu seterusnya sampai dia step delapan step delapan adalah 1-0-0-1 oke nah step-step ini ada satu ada 0 adalah pemberian sinyal high dan low seperti itu nah seperti itu tadi yang cara kerjanya begini cara merangkai motor stepper kardino misal tadi yang full step 1-0-0-1 maka di microcontroller kita program di sini berarti 1-0-0-1 seperti itu berikutnya step kedua 0-1-0-0 nah di program kita berikan programnya 0-1-0-0 begitu seterusnya sehingga motor bisa berputar secara full step ya atau ya step full ya kemudian alas step nah seperti ini 1-0-0-0 ya berarti 1-0-0-0 kemudian 1-1-0-0-0 1-1-0-0-0 ya seperti itu kita memberikan program di motor motor stepper bagaimana cara prakteknya nanti minggu depan insya Allah saya akan memberikan contoh oke motor servo nah motor servo berbeda lagi dengan stepper nah pada versinya sama ya ini juga berputar secara step derajat cuman untuk stepper untuk servo itu torsinya agak lebih lebih kecil dibandingkan stepper ya dibandingkan stepper untuk servo dia bisa hanya memutar beban yang lebih ringan dibandingkan dengan motor motor stepper nah sebenarnya motor stepper itu di dalamnya motor DC ya kalau kita lihat di dalamnya adalah motor motor DC cuma dia memakai gear ya gear system sehingga dia berputar secara derajat ya dan dikontrol nantinya dikontrol sistem pulse ya seperti itu nah untuk mengontrolnya kita menggunakan juga sinyal PWM sama tadi dengan motor DC ya jadi kita menggunakan sinyal PWM nah sinyal PWM nya itu sudah ditentukan dimana bervariasi mulai dari 1 milisecond hingga 2 milisecond ya seperti itu jadi kalau kita mau contoh misalnya saya mau 0 derajat maka pulsa yang saya berikan adalah 1 milisecond ya jika mau buat putarnya 100-80 derajat maka pulsa yang saya kasih 2 milisecond tetapi jika misalnya saya mau 90 derajat maka pulsa yang saya berikan adalah 1 milisecond nah seperti ini contohnya totalnya semua adalah 20 milisecond seperti itu ya jadi kalau saya mau 0 derajat saya hanya memberikan 1 milisecond kalau mau 90 derajat dia 1,5 milisecond pulsa yang keluar kemudian kalau mau servo-moder aja berputar servonya saya berikan 25 milisecond nah seperti ini ya jadi ada motor servo kemudian Arduino microcontroller ini adalah positif dan negatif ini adalah yang tadi pusannya saya berikan ya jadi misalnya tadi saya mau motornya 0 derajat tidak berputar saya berikan sinyal PWM 1 milisecond keluar dari sini ya kalau saya mau 90 derajat saya berikan keluar sinyal di sini adalah 1,5 milisecond kalau saya inginkan berputar 100-100 derajat motornya maka saya berikan sinyal 2 milisecond oke saya rasa itu untuk teori tentang motor untuk protectnya nanti minggu depan kita lakukan sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati